Nah, ini nih mobilnya Om Vitra Eri Jaris GR-MN Nanti kita bakalan lihat ya Oke, Case Warrior ini dia ya mobilnya Om Vitra Eri ya Yang kemarin dia sempat rela menjual GR-Yarisnya yang merah ya Untuk membeli Yaris GR-MN ini Jadi, MN ini adalah Master of Nürburgring Oke, jadi kita coba intip ya mobil terbarunya Om Vitra Eri Apa sih yang spesial nih? Oke, Case Warrior Jadi, kita intip aja ya Kita nge-vlogin Jadi, mobil ini hanya ada 500 unit di dunia Jadi, gak tau kenapa nih Om Vitra Eri bisa membelinya lewat Ivan Motor Tapi sebelumnya aku juga pernah lihat nih di kontennya Om Mobi ya Mobil Yaris GR-MN ini Ya, udah direview juga sama Om Mobi Nah, ini yang spesialnya dia ada spoilernya kayak gini ya Spoilernya itu udah carbonized Nah, ini bisa di-setel juga nih untuk arah anginnya Nah, untuk carbonnya ini emang udah sampai atas juga nih Atapnya sudah carbon di doa Dan warnanya cukup menarik ya Jadi, kayak hitam doff itu Jadi, mobil ini untuk tenaganya Sama ya dengan Yaris biasa Nah, Yaris yang dimiliki oleh Om Vitra Eri sebelumnya Itu sekitar 272 torsi ya 2272 dan 360-an newton meter Sub indo by broth3rmax Jadi ya, soal jantung pacunya Ini mobil gak bisa disentuh ya Untuk mesinnya dia 3 silinder Ya, 1600 liter turbo charge Ya, jadi dia dapat menghasilkan tenaga 269-an ya Horsepower ya Dengan torsi itu Atau menghasilkan tenaga 390 newton meter Nah, jadi dia gak jauh beda dengan Yaris yang sebelumnya dimiliki oleh Om Vitra Eri ya Yang warna merah itu loh kalau teman-teman lihat Jadi, kenapa sangat spesial ya Karena dia hanya 500 unit tersebar di dunia Nah, oke Ini alhamdulillah kita kesempatan main kesini ketemu sama mobil Om Vitra Eri nih Om Vitra Eri-nya lagi ke Spanyol kan ya Oke, mungkin itu ya Apalagi ya Kalau velg-nya dia pakai BBS ya Tapi disini kayaknya udah diganti ya ASL punya nih Dengan ban Yokohama Ya, ini ukuran bannya 255 x 35 ring 18 Nah, untuk cakram sendiri itu udah kayak GR punya ya Nah, ini untuk tampak belakangnya ya Untuk diffusor-nya juga udah keren banget tuh Emang dikhususkan untuk seri balapan ya Jadi, knalponnya ada dua Lagi ya Nah, ini karena dia hanya 500 unit Disini ada tangan-tangan yang pencetusnya nih Pencetus GRMN ini Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih Disini nih Untuk serat karbonnya juga Sampai ke Headlamp-nya ya Untuk Mika-nya ini Jadi, ada kayak Desain-desain serat karbonnya disini Nah, seperti ini ya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!